Terima kasih. Ini saya rasa pembelajaran setelah ini akan berlanjut lebih lama. Ini kelihatannya COVID-19 ini dan paut juga menggunakan internet. Anda mungkin perlu belajar dari narasumber yang satu ini, bagaimana ternyata juga digunakan untuk dipaut. Mbak Wili, apakah sudah siap? Ya, benar. Insya Allah. Silahkan Mbak Wili. Silahkan Mbak Wili. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat webinar internet pendidikan regional Sumatera. Saya, Yip Pesita Sari dari Yasmin Islamik, Kota Medan. Terlebih dulu akan memberikan jawaban terima kasih kepada Bapak CEO yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi. Kemudian kepada PT Indosat, Uredo, yang memberikan fasilitas pada acara kita ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan satu rekan kerja saya dalam mengikuti internet pendidikan, kemanfaatannya kepada anak usia dini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, kenalkan nama saya Vino. Saya sekolahnya di Yasmin. Nah, hari ini saya dan Bunda Wili akan sama-sama memberikan rahasia kami. Baiklah, silakan Bapak Ibu dapat internet pendidikan. Radah, Vino duduk dulu. Baik, Bapak Ibu, saya akan mulai menyatakan dan membagikan apa yang setelah kita lakukan di Yasmin Islamik. Program yang kami desain sebelum adanya wabah COVID ini sejak tahun 2015, ternyata memberikan satu kekuatan tersendiri dan menjadi solusi ketika saat ini paut berubah pembelajarannya harus menggunakan internet. Bapak Ibu, sahabat webinar regional Sumatera, berikut ini kami lakukan kerjasama yang luar biasa dan apik melalui WA Group yang sudah kami bentuk dengan masing-masing orang tua siswa di masing-masing kelas. Tentu saja dengan tidak membiarkan anak menonton tanpa bimbingan dan memberikan tontonan yang luar biasa juga karena ini adalah sentuhan dari Ibu dan Bapak gurunya juga. tetapi kebanyakan di paut itu semuanya adalah Ibu guru, jadi panggilannya adalah Bunda. Baik, berikutnya ini... Halo? Halo? Slidenya belum tampil, slidenya. Sebentar. Ya, sebentar. Maaf. Sudah kelihatan, Mas? Belum, belum. Belum masih proses. Sudah ya, Pak? Belum. Saya harus kelihatan. Oke. Baik, sahabat dan medir regional Sumatera, kita mulai dengan memperkenalkan program kami yang sudah dilakukan sejak 2015 itu. Kami melakukan dengan kelompok atau grup WhatsApp yang dilakukan oleh guru kelas dengan orang tua murid dan masing-masing mempunyai kegiatan per tema. Salah satunya video tutorial kegiatan anak, yaitu dengan memberikan berbagai bahan dan apa yang membuat anak-anak bisa bekerja dengan orang tuanya di rumah. Berikut ini kita saksikan bagaimana kami memberikan pebelajaran lewat video tutorial yang sudah kami desain bersama Ibu guru sesuai dengan tema di antara ini. Ini adalah teman-teman adalah alam tentang kami memberikan pengalaman kami memberikan pengalaman apa yang sudah kami desain bersama Ibu. memiliki juga video tutorial dindingan bunda guru secara teladan yang dilakukan oleh bunda guru. Yang di dalamnya adalah guru memeragakan bagaimana hafalan hajis lewat perdaan, kemudian hafalan doa harian, dan ada hafalan surah pendek, serta bacaan sholat yang selama ini dilakukan. Sebenarnya ini sudah dilakukan ketika mereka bertatap muka bersama ibu gurunya. Namun karena wabah pandemi ini, kita harus berjauhan dengan mereka, otomatis mereka ingin sekali melihat ibu gurunya sama, posisinya berada di depan kelas. Berikut kita lihat bapak dan ibu. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bunda? Pastinya yang cek pekat ya. Bunda bapak, anak-anak semua sehat-sehat di rumah, selalu jaga kesehatan. Nah, ketemu lagi bersama dengan bunda Yati dan bunda Irak. Nah, berhubung bulan kini bulan cuci ramadhan, Jadi, kita akan melaksanakan kegiatan amandia ramadhan. Maksud bagaimana populanya? Kalau boleh tahu bunda, apa ya yang dilakukan pada saat bulan cuci ramadhan? Berikutnya adalah video dongeng. Video dongeng ini sudah kami buat beberapa, dan ini adalah salah satu contoh. Dan video ini, Alhamdulillah, adalah hasil dari cerita anak yang sudah juga terbit lewat Media Guru Indonesia. Bapak, Ibu, video ini juga bisa ditonton melalui YouTube. Tetapi berikut kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bunda, hari ini bunda-wabarakatuh akan mendongen judulnya Cahaya Pulang. Loh, kok kori tahu? Iya, teman-teman juga sabar. Kita tunggu ya mendengarkan cerita Cahaya Pulang. Bunda, kori duduk dulu. Kita meminta angkat dulu. Seperti di mana teman-teman. Semuanya duduk dulu ya. Kami akan mendengarkan sama-sama. Cahaya Pulang. Jadi, Bapak, Ibu, Pemak, Ibu, Kiswa. Jadi, sebuahnya memang berlangsung maksimal juga. Akan-akkan berlangsung anak-anak beradik. berikutnya kami juga meminta kepada orang tua murid untuk memberikan feedback yaitu rekaman anak yang sudah bisa membaca walaupun itu hanya membaca gambar berikut adalah anak yang dengan membaca ke lembar untuk it amyad yang merupakan kegiatan dan kembangan bahasa dan Kalau ayam, let, let, olat, dan sabun wali, sabun wali, sabun wali, sabun wali, siap, dibuka otot kecil, bye. Bapak Ibu, berikutnya lagi kami memiliki satu video gerak dan lagu untuk anak yang biasanya ini juga hasil dari berbagi teman-teman kita yang sesama Guru Paut se-Indonesia, sama dengan Jasmine Selamit dan juga berbagi untuk Guru Paut se-Indonesia. Senam, gerak dan lagu ini memerlukan totalitas dan kita berharap... Aduh, tak kata di kolam, menyelam dan berenang, selam kimpun, selam kimpun, kalau enong-ngong kimpun, kimpun. Bapak Ibu, langsung ini, tak kata. Seperti itulah Ibu Guru Paut, meskipun berada berjauhan dengan siswanya, tapi kami berharap untuk tetap dekat dengan mereka, memberikan hiburan kepadanya, dan internet ini bukanlah sebagai hal yang membuat mereka itu semakin jauh dengan kita, tapi kami berharap dia semakin dekat dengan Ibu. Berikutnya, kami memiliki video gambar bercerita. Apa maksudnya? Baik, Bapak Ibu, kami memberikan ini kepada orang tua lewat WhatsApp group, dan kami meminta anaknya menonton. Kira-kira seperti ini, memberikan mereka kesempatan bercerita dengan gambar yang kami sediakan. Misalnya, saya akan contohkan sedikit. Di atas tembok, ada seekor kucing dengan bulu yang hitam dan putih. Nah, siapakah ya nama kucing ini? Oh, ternyata namanya Cemplu. Cemplu adalah kucing larasati yang sangat disayangi. Ayo makan, bulu. Ini makananmu. Nah, tapi ternyata Cemplu tidak mau makan. Kak, kenapa ya? Nah, Cemplu sakit dan larasati menangis sedih. Ia kemudian dibawa ke dokter hewan. Sampai di sana bertemu dengan Bu Dokter. Ia berdoa tiap malam agar kucingnya kembali sembuh. Nah, akhirnya ketika ia pulang dari sekolah, ia menemukan kucingnya sudah sehat kembali. Nah, Bapak Ibu, video ini meminta anak-anak nanti memberikan kata-katanya sendiri lewat gambar yang ia lihat. Jadi, kami tak memberikan teks di dalamnya karena tujuannya adalah memperkaya bahasa untuk anak usia dini. Baik, berikutnya kami akan tampilkan juga koleksi dari Perpustakaan Jasmine Islamic School yang ditulis oleh ibu gurunya yang diterbitkan oleh Media Guru Indonesia, Pustaka Media Guru yang dihasilkan dari pelatihan satu guru-satu buku. Guru-guru di Jasmine Islamic seluruhnya ada sembilan dan 50 persennya sudah menulis dan ini sebagian buku cerita khusus yang untuk anak. Ada yang menulis novel, ada yang menulis tentang biografi juga. Nah, Bapak Ibu memberikan contoh kepada anak mencintai membaca adalah dengan cara ibu gurunya dan Bapak gurunya juga mencintai bacaan. Apalagi jika kemudian mau menuliskan cerita yang baik buat mereka. Baik, Bapak Ibu, anak usia dini memiliki dunia penuh warna. Membawa mereka mengenal dunia juga harus sesuai dengan karakternya. Mereka berbeda, namun punya kesempatan berkembang yang sama dengan teknologi yang tersedia. Tentu lewat karya ibu dan Bapak gurunya. Untuk itu, selalulah menjadi penggerak, selalulah menjadi yang memberikan manfaat dengan teknologi. Salam literasi. Terima kasih sudah bersama kami, perkenalkan. Terima kasih dari teman-teman kecil dari Jasmine Islamik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Mbak. Ini sudah memberikan inspirasi. Yang saya rasa tuinnya bisa diturunkan, Mbak. Kita semua tidak menduga bahwa internet bisa membantu. Kita tetap hadir di tengah-tengah siswa kita. Dalam wabarakatuh ini kita berjauh dengan mereka. Tapi saya harap Anda bisa menyaksikan bagaimana internet bisa menghadirkan video. Jadi siswa kita yang berada di rumah itu tetap seperti bertemu dengan para gurunya. Ok. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!